selamat menikmati sambil menunggu yang lain pada masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini suara saya kedengeran juga nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalnya internetnya lagi nggak stabil nih Dan di luar Oke Hari ini kita pertemuan ke-12 ya Pertemuan ke-12 itu Membahas mengenai kesejahteraan Program kesejahteraan SDM ya Jadi di pertemuan sebelumnya Pertemuan minggu kemarin Kita sudah bahas Ada beberapa metode Untuk melakukan pemeliharaan SDM ya Jadi kebetulan slide untuk pertemuan Hari ini saya belum sempat upload di e-campus Tapi nanti setelah ini saya langsung upload di e-campus ya Jadi di pertemuan minggu kemarin Kita sudah bahas mengenai beberapa metode dari pemeliharaan SDM ya Jadi ada komunikasi Bagaimana membina komunikasi yang baik Ada dalam bentuk insentif Ada dalam bentuk kesejahteraan karyawan Ada dalam bentuk K3 ya Kesehatan dan keselamatan kerja Ini harusnya kesehatan ya Kesehatan Oke Dan hubungan industrial Pancasila Nah di pertemuan kali ini Kita akan bahas Poin nomor 3 ya Mengenai Kesejahteraan karyawan Program kesejahteraan karyawan Oke jadi sebagai informasi aja Di pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-12 Itu berarti kita masih Di minggu selanjutnya kita masih ada 2 pertemuan ya Pertemuan kelas maksudnya Nah Kebetulan Kalau menurut surat dari kampus Pertemuan kali ini adalah pertemuan Dengan tetap muka secara online ya Secara virtual Nah di pertemuan mendatang Kalau sesuai surat dari kampus sih Seharusnya Sudah pertemuan Tetap muka di Kelas ya Ya Mudah-mudahan Kondisinya Nggak Berubah gitu ya Kondisinya Semakin Stabil lah gitu ya Covidnya Nggak Nggak Parah lagi Jadi mudah-mudahan Di 2 pertemuan terakhir Kita bisa Nggak Diba Di 2 pertemuan Sesuai Diba Diba Terima kasih. 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 Jadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai beberapa metode dari pemeliharaan SDM. Beberapa metode dari pemeliharaan SDM, kita kemarin bahas ada sedikitnya ada lima metode. Ada lima metode, antara lain yang pertama adalah komunikasi, kemudian insentif, kemudian juga kesejahteraan karyawan, K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir adalah hubungan industrial Pancasila. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas metode pemeliharaan SDM yang ketiga ya, jadi mengenai program kesejahteraan karyawan. Oke, nah, materi mengenai program kesejahteraan karyawan ya, atau kalau disini jadulnya program kesejahteraan SDM, itu merupakan materi pertemuan ke-12 ya, dari mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM. Nah, pertemuan ke-12 berarti kita masih ada dua pertemuan lagi, dua pertemuan kelas sebelum nanti ujian ya. Jadi, kalau menurut surat dari kampus, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk tatap muka secara virtual. Nah, dua pertemuan mendatang itu, dua pertemuan mendatang itu sudah diminta hadir ke kelas gitu ya. Jadi, pertemuannya langsung ke kelas seperti biasanya. Oke, jadi mudah-mudahan nggak ada perubahan lagi, kemudian, apa namanya, wawah COVID-nya juga semakin berkurang gitu ya. Oke, jadi kita di dua pertemuan terakhir sebelum ujian, kita bisa melakukan tatap muka secara langsung. Nah, kalau nggak salah ujiannya juga nanti di pertengahan Juli ya, pertengahan Juli. Jadi, nanti seminggu UTS, nanti minggu depannya lagi puas gitu ya, kalau menurut surat dari kampus. Oke, nah, kita sekarang masuk ke materi. Jadi, kita ulas sedikit ya, kita ulas sedikit di pertemuan sebelumnya. mengenai pengertian dari apa itu pemeliharaan SDM ya. Jadi, kalau menurut Robin, pemeliharaan SDM adalah bagaimana perusahaan bisa melaksanakan program-program tertentu atau membuat kebijakan-kebijakan khusus agar tenaga kerja bisa terpelihara dengan baik. Nah, kemudian ada pengertian lainnya. Pemeliharaan SDM adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memberikan dan menyediakan ganjaran berupa finansial maupun material kepada seluruh sumber daya manusia dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang paling rendah. Nah, di sini pengertian yang kedua yang namanya pemeliharaan SDM itu nggak lihat-lihat orang ya. Jadi, seluruh orang di dalam perusahaan baik itu yang paling bawah ataupun dia di tingkat manajemen yang tertinggi itu harus dapat semuanya. Dapat yang namanya pemeliharaan SDM atau perusahaan harus bisa memelihara memberikan fasilitas kerja yang sama misalnya kepada seluruh orang di perusahaan. Jadi, nggak ada tuh yang namanya pemeliharaan SDM hanya diberikan bagi karyawan yang memiliki kewanangan manajerial misalnya untuk level supervisor ke atas misalnya gitu ya tapi untuk level staff ya dia tidak diberikan pemeliharaan SDM nah itu nggak benar. Jadi, yang namanya pemeliharaan SDM dia menyeluruh, sifatnya menyeluruh berupa finansial maupun non-finansial. Nah, kemudian di pengertian ketiga yang namanya pemeliharaan SDM adalah usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapai tujuan perusahaan. Oke, jadi ini lebih ke ruang lingkupnya ya. Jadi, yang namanya bagaimana cara perusahaan untuk mengelola atau memelihara SDM yang ada di perusahaan ya agar kondisi fisik, mental, dan sikap karyawannya tetap terpelihara ya, tetap terpertahankan. Jadi, fokusnya itu tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Jadi, yang namanya memelihara SDM itu tidak cukup dengan pemberian remunerasi yang baik. Pemberian misalnya tunjangan, pemberian gaji. Tapi, si karyawan itu tidak diisi dengan hal-hal yang bersifat misalnya kerohania kerohaniawan gitu ya sifat-sifat rohani misalnya kayak pembekalan agama gitu ya. Kemudian juga lingkungan kerja yang baik jadi dia merasa disupport di lingkungan kerjanya. Kemudian juga perlu juga dilakukan misalnya penyediaan fasilitas-fasilitas kerja ya. misalnya fasilitas olahraga misalnya gitu. Misalnya setiap Jumat ada senam bersama di kantor gitu ya. Atau misalnya dalam beberapa waktu tertentu itu ada kayak gathering misalnya kayak outbound di outbound kantor misalnya gitu ya. Jadi, secara fisik gitu ya secara mental si karyawan itu bisa tetap terpelihara. Atau misalnya di perusahaan-perusahaan juga perlu yang namanya menyediakan kayak fasilitas kerja ya. Fasilitas kerja ya kayak kemarin saya ceritain kayak baby day care misalnya gitu ya. atau fasilitas-fasilitas ibadah dan sebagainya. Nah, beberapa faktor yang mendorong perusahaan dalam memelihara SDM-nya adalah yang pertama SDM harus dipahami oleh perusahaan merupakan modal utama perusahaan yang apabila tidak dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kedua, perusahaan juga harus memahami bahwa SDM yang ada di perusahaan hanya manusia yang biasa dia punya kelebihan, punya keterbatasan, emosi punya perasaan yang mudah berubah menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Makanya dua prinsip ini harus benar-benar dipahami oleh perusahaan dalam melakukan pemeliharaan SDM. Nah, ini kemarin kita sudah bahas beberapa metode pemeliharaan SDM. Nah, kali ini kita akan bahas metode pemeliharaan SDM yang ketiga. Jadi, kalau yang pertama itu tentang komunikasi artinya bagaimana kita membina komunikasi dengan atasan, dengan bawahan, dengan lingkungan kerja. Metodenya melalui komunikasi secara verbal, melalui komunikasi secara non-verbal. Kemudian yang kedua adalah insentif. Nah, insentif ini merupakan bentuk-bentuk metode pemeliharaan SDM yang sifatnya lebih dekat kepada aspek finansial. Nah, metode pemeliharaan SDM yang berbentuk insentif ini sebenarnya sudah kita pelajari di awal perkulian ini. Di awal perkulian ini. Jadi, bagaimana kita menyusun struktur skala gaji yang benar, bagaimana kita memberikan penghargaan penghargaan berupa misalnya insentif penghargaan berupa misalnya bonus gitu ya. Kemudian pemberian tunjangan, pemberian apa namanya uang makan dan transport dan sebagainya. Jadi, kalau yang nomor dua ini lebih ke remunerasi yang diberikan perusahaan kepada si karyawan. Yang ketiga ini kita akan bahas mengenai program kesejahteraan karyawan. Jadi, sebenarnya kalau dari sisi pengertian program kesejahteraan karyawan ini sebenarnya termasuk dalam golongan kompensasi tidak langsung. Jadi, kalau di awal perkulian dulu kita sudah bahas kompensasi langsung atau direct compensation sama kompensasi tidak langsung. Program kesejahteraan karyawan ini sebenarnya masuk dalam yang namanya kompensasi tidak langsung. Artinya kalau kompensasi langsung kan dia umumnya kalau kompensasi langsung itu umumnya dibayarkan dalam bentuk uang. dihitung dalam skala satuan uang dan dibayarkan secara langsung. Jadi, ketika si karyawan ini selesai menunaikan tugasnya atau selesai bekerja maka kompensasi ini diberikan secara langsung oleh si pekerja. Khusus untuk program kesejahteraan karyawan ini tergolong sebagai kompensasi tidak langsung atau indirect compensation jadi sama-sama diberikan kepada karyawan tapi sifatnya tidak secara langsung diberikan jadi pemberiannya ini bisa berbentuk fasilitas kerja disediakan dalam bentuk fasilitas kerja disediakan dalam bentuk misalnya bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan misalnya pendampingan hukum ketika si karyawan ini terkena permasalahan hukum yang terkait dengan perusahaan kompensasi yang diberikan secara tidak langsung ini dalam bentuk program karyawan ini bentuknya ada yang bisa dinilai dengan uang gitu ya ada yang bisa dinilai dengan satuan uang ada juga yang bisa berbentuk atau tidak dapat dinilai dengan satuan uang nah kompensasi tidak langsung ini juga diberikan oleh si perusahaan tidak terkait dengan yang namanya hasil kerja gitu ya atau disini prestasi kerja tapi diberikan umumnya untuk sebagai upaya untuk menciptakan kondisi menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang kondusif gitu ya menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan jadi pengertian antara kompensasi langsung dan tidak langsung bisa dilihat di pertemuan pertemuan awal ya jadi kalau ciri-ciri kompensasi langsung itu apa sih ciri-ciri kompensasi yang bersifat tidak langsung itu apa salah satu ciri tersebut adalah jadi kalau kompensasi langsung ini biasanya dikaitkan dengan hasil kerja jadi misalnya seorang karyawan dia menduduki level supervisor misalnya gitu ya dan kemudian dia mencapai target kerja maka sebagai karyawan dia diberikan gaji pokok kemudian karena dia menduduki jabatan supervisor maka dia diberikan misalnya tunjangan sebagai seorang supervisor nah kemudian sebagai seorang supervisor juga dia memiliki target kerja dan dia sebagai seorang supervisor dia memiliki target kerja dan dia bisa mencapai target tersebut maka dia diberikan dalam bentuk keputusan memberikan dia bonus jadi segala sesuatu yang diberikan kalau kompensasi langsung ya dikaitkan dengan hasil kerja tapi kalau yang namanya kompensasi tidak langsung ini umumnya tidak terkait dengan prestasi kerja ini dikatakan tidak terkait langsung dengan prestasi kerja dan diselenggarakan sebagai upaya penciptaan kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan program kesejahteraan karyawan juga bersifat sebagai kompensasi pelengkap atau ada yang mengatakan juga sebagai gaji tersembunyi sebenarnya tidak terlalu gaji tersembunyi karena dia bisa dalam bentuk uang dan non-uang program kesejahteraan karyawan juga ada literatur yang menyebut dia sebagai pelayanan karyawan atau bisa disebut juga sebagai jaminan sosial yang diberikan dari perusahaan kepada si karyawan program kesejahteraan sendiri kalau menurut Hasibuan pengertiannya adalah sebagai balas jasa pelengkap jadi ini merupakan komponen yang melengkapi dari komponen kompensasi yang tadi berupa finansial itu ya berupa uang jadi kalau komponen yang berupa uang kan ada gaji ada tunjangan ada uang makan misalnya gitu ya program kesejahteraan karyawan merupakan pelengkap dari itu semua selanjutnya program kesejahteraan karyawan juga bersifat material dan non-material yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kebijaksanaan organisasi atau perusahaan yang tujuannya untuk memelihara kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitasnya meningkat nah kemudian pengertian yang kedua menurut Matis dan Jackson mendefinisikan program kesejahteraan karyawan sebagai bentuk kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada seorang karyawan atau sekelompok karyawan sebagai bagian dari keanggotaan organisasi jadi kalau tadi di awal saya katakan yang namanya pemeliharaan SDM itu diberikan kepada seluruh karyawan tanpa pandang bulu tapi disini menurut Matis dan Jackson bahwa program kesejahteraan ini diberikan kepada seorang karyawan atau kelompok karyawan artinya disini dikhususkan lagi jadi misalnya ada program kesejahteraan karyawan yang ditujukan bagi misalnya pekerja wanita misalnya dalam bentuk cuti melahirkan bentuk cuti melahirkan maka kan tidak seluruh pekerja di perusahaan itu dapat cuti melahirkan pekerja pria dia tidak dapat jatah cuti melahirkan misalnya misalnya ada kalau di undang-undang 13 itu kalau tidak salah itu ada cuti height bagi pekerja wanita itu diberikan cuti height jadi kalau dia dapat height bulanan itu diberikan waktu istirahat itu tidak semua pekerja bisa diberikan itu kalau pekerja laki-laki dia tidak dapat jatah itu jadi maksudnya si Mads & Jackson adanya pembedaan pemberian antara seorang karyawan atau sekelompok karyawan maksudnya lebih dikhususkan untuk kasus-kasus seperti itu kita lanjut nah ini ada beberapa filosofi dari pemberian program kesejahteraan karyawan jadi yang pertama yang namanya perusahaan dan karyawan ini sebenarnya mereka saling membutuhkan jadi karyawan adalah aset perusahaan karena tanpa adanya SDM maka perusahaan tidak bisa berjalan karyawan juga tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai tempat mencari nafkah sekaligus implementasi dari disiplin ilmu yang mereka miliki jadi antara karyawan dan perusahaan sebenarnya saling melengkapi saling membutuhkan selanjutnya maka pekerja harus diperhatikan kesejahteraannya jangan hanya dituntut kewajibannya saja dengan berbagai macam beban pekerjaan nah si pekerja juga jangan hanya menuntut hak gitu ya jangan hanya menuntut hak tapi pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai karyawan ini tidak diselesaikan selanjutnya namun masih ada perusahaan yang kurang memperhatikan pekerjanya sehingga karyawan menjadi kehilangan motivasi menjadi malas dan terkesan tidak baik hasil pekerjaannya sehingga mereka beranggapan bahwa sekeras apapun mereka bekerja di perusahaan perusahaan tidak memperdulikan mereka apalagi untuk memberikan kesejahteraan dan imbalan yang layak untuk mereka gitu ya jadi cara filosofi sebenarnya program kesejahteraan karyawan ini didasarkan pada hubungan kerja yang saling menguntungkan hubungan kerja yang harmonis kayak kemarin kita sudah bahas mengenai hubungan industrial Pancasila bagaimana si pekerja dan si perusahaan harus saling menghargai harus membina hubungan kerja yang harmonis karena antara perusahaan dan karyawan pada dasarnya saling membutuhkan jadi tidak boleh yang satu merugikan yang lain nah di dalam pengertian filosofi ini juga dijelaskan mengenai persepsi dari masing-masing pihak persepsi dari si karyawan ataupun persepsi dari si perusahaan anggapan anggapan kedua belah pihak itu seperti apa sih gitu ya nah kemudian aspek yang mana yang bisa saling membutuhkan itu dimana nah selanjutnya jadi setelah si ini kita kembali ke proses rekrut jadi jadi kalau dalam proses rekrut setelah karyawan itu kemudian direkrut diseleksi gitu ya kemudian diterima terus bekerja di perusahaan gitu ya kemudian dikembangkan nah mereka juga harus tetap senantiasa dimotivasi agar tetap mau bekerja pada perusahaan sampai pensiun gitu ya jadi sebisa mungkin yang namanya karyawan yang sudah direkrut itu bisa bertahan di perusahaan kita sampai usia pensiun karena seseorang gitu ya yang sudah direkrut itu kan bisa dikatakan orang yang secara kompetensi gitu ya secara kemampuan itu memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan nah makanya kemudian perusahaan ini harus sebaik mungkin memelihara orang yang sudah diterima tadi gitu ya caranya ya dengan dikembangkan dikembangkan itu maksudnya diberikan kompetensi atau ilmu-ilmu baru tentang pekerjaan gitu ya kemudian juga diberikan motivasi untuk mau bekerja sampai si karyawan ini memasuki usia pensiun kalau sudah masuk usia pensiun ya otomatis putus hubungan kerja jadi maksud dari kalimat ini adalah jangan sampai di tengah jalan si karyawan ini mau mogok bekerjanya gitu ya mogok bekerja kemudian dia demotivasi misalnya kemudian dia merugikan perusahaan atau kemungkinan dia juga bisa resign gitu ya keluar dari perusahaan dan sebagainya intinya perusahaan bisa aja rugi karena sudah merekrut pegawai yang bersangkutan salah rekrut nah ini jangan sampai makanya yang namanya program kesejahteraan SDM ini merupakan salah satu bagian dari bentuk pemeliharaan SDM program 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 nah istilahnya beberapa kebitan kebijakan itu diberikan misalnya dalam bentuk kompensasi dalam bentuk program kesejahteraan karyawan dalam bentuk gaji dan sebagainya nah program kesejahteraan karyawan ini juga harus sesuatu yang berarti dan bermanfaat untuk memenuhi atau memelihara kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya jadi kalau nanti kalian sebagai manajer SDM bekerja di perusahaan sebagai manajer SDM kemudian sedang mendesain program kesejahteraan karyawan sebisa mungkin dampak yang diberikan dari program kesejahteraan karyawan ini berdampak ke pribadi si karyawan itu sendiri dan keluarganya jadi jangan hanya bagi si karyawan saja tapi si keluarganya juga nah pemberian kesejahteraan ini akan menciptakan ketenangan kerja ini bukan ketenangan ketenangan maksudnya ketenangan dalam bekerja meningkatkan semangat kerja meningkatkan dedikasi meningkatkan disiplin meningkatkan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan sehingga yang namanya turnover karyawan ini menjadi relatif rendah jadi saya ulangi lagi dari pertemuan kemarin bahwa yang sebaik apapun kita merekrut yang namanya tingkap turnover atau jumlah pegawai yang keluar dari perusahaan kita itu sesuatu hal yang normal sesuatu hal yang tidak bisa dihindari jadi biasa saja dalam menghadapi yang namanya turnover karyawan di perusahaan tapi jangan sampai yang namanya angka turnover karyawan di perusahaan kita itu tinggi jangan sampai tinggi bagaimana perusahaan ini bisa menekan angka turnover karyawan caranya salah satunya dengan pemberian program pesejahteraan karyawan kompensasi yang baik pembiaran SDM begitu besarnya arti dan manfaat kesejahteraan karyawan sehingga mendorong manajer menetapkan program kesejahteraan karyawan program kesejahteraan karyawan harus disusun berdasarkan peraturan legal berasaskan keadilan dan pelayakan nah dalam menyusun yang namanya program kesejahteraan karyawan juga harus memperhatikan yang namanya regular regulasi yang harus memperhatikan regulasi yang berlaku di Indonesia harus tunduk pada misalnya undang-undang tenaga kerjaan kemudian peraturan menteri tenaga kerjaan kemudian juga misalnya ada peraturan presiden dan sebagainya juga harus berasaskan keadilan dan pelayakan keadilan bisa keadilan internal keadilan eksternal dan seterusnya kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya jadi ada program-program kesejahteraan karyawan kalau nanti setelah ini kita akan ulas mengenai macam-macam dari program kesejahteraan karyawan ada beberapa program kesejahteraan karyawan yang memang dia diwajibkan memang dia diatur khusus dalam undang-undang dalam peraturan tenaga kerjaan tapi ada juga program-program kesejahteraan karyawan yang dia memang tidak dipersyaratkan dalam peraturan artinya itu murni kebijakan dari si perusahaan itu sendiri nah yang namanya program kesejahteraan karyawan ini juga harus berasaskan keadilan internal keadilan eksternal dan kelayakannya juga yang namanya program kesejahteraan karyawan ini juga harus sesuai dengan kemampuan perusahaan sebenarnya jangan sampai si perusahaan ini merasa terbebani dengan adanya pemberian kesejahteraan karyawan nah di slide ini kita bisa melihat beberapa macam atau jenis-jenis program kesejahteraan karyawan jadi kalau disini saya membagi menjadi tiga kelompok besar jadi yang pertama adalah program kesejahteraan karyawan yang bisa dinilai dalam bentuk finansial dalam bentuk finansial artinya nilai dalam satuan uang juga ada program kesejahteraan karyawan yang berbentuk fasilitas kerja dan juga ada kelompok program kesejahteraan karyawan yang dia berbentuk pelayanan artinya fasilitas layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan bahasa satu yang pertama program kesejahteraan karyawan yang bisa dinilai dengan uang atau disini ekonomis yang pertama berbentuk uang pensiun jadi pemberian uang pensiun dari perusahaan ke pekerja saya juga sudah pernah cerita bahwa sudah pernah sampai di perkuliahan bahwa dalam pemberian uang pensiun ini umumnya perusahaan-perusahaan ini bekerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun ada yang dalam bentuk DPLK dana pensiun lembaga keuangan ada yang berbentuk DPPK dana pensiun pemberi kerja nah ini salah satu upaya perusahaan untuk menyediakan program kesejahteraan karyawan nah kemudian yang kedua berbentuk pemberian uang makan uang transport kemudian uang lebaran misalnya kayak THR gitu ya atau kayak parsel gitu ya parsel lebaran kemudian dalam bentuk bonus misalnya bonus akhir tahun gitu ya terus bisa dalam bentuk misalnya sumbangan uang duka kematian karena misalnya keluarga si pekerja ada yang meninggal atau mungkin si pekerjanya sendiri itu meninggal dunia nah maka ahli warisnya diberikan yang namanya keantunan atau uang duka kematian kemudian dalam bentuk seragam kerja misalnya ya atau dalam bentuk rembes pengobatan ya dan disini ada juga bentuknya BPJS kesehatan dan tenaga kerjaan artinya dalam pemberian BPJS juga kan si perusahaan ini juga ikut memberikan iuran memberikan iuran untuk premi uang premi dari BPJS BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan nah kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang berbentuk fasilitas perusahaan ya fasilitas yang disediakan oleh perusahaan misalnya kayak penyediaan musola atau disecit di kantor gitu ya ada kafetaria kantin kemudian fasilitas olahraga misalnya ada apa misalnya gym misalnya ada senam SKJ misalnya seminggu sekali di kantor gitu ya kemudian fasilitas kesenian misalnya ada kayak studio band gitu ya ada klub tari misalnya gitu di kantor nah kemudian juga bentuk penyediaan pendidikan misalnya jadi kayak ada seminar di kantor misalnya gathering dan sebagainya kemudian fasilitas yang berbentuk misalnya fasilitas cuti cuti hamil cuti tahunan cuti karena si pekerja itu haid misalnya atau cuti karena ada keperluan mendadak misalnya karena anaknya sakit dan sebagainya kemudian juga penyediaan kooperasi di kantor penyediaan kooperasi di kantor ini biasanya menyediakan fasilitas misalnya simpan pinjam untuk si karyawan misalnya gitu ya kemudian juga penyediaan fasilitas berupa mobil jembutan karyawan dan fasilitas tambahan misalnya berupa asuransi kesehatan di luar dari fasilitas yang disediakan oleh BPJS jadi misalnya kan fasilitas yang disediakan oleh BPJS ini kan terbatas ya perawatannya mungkin kelasnya atau jenis perawatannya misalnya ada operasi operasi yang gak ditanggung misalnya itu bisa di cover oleh tambahan berupa asuransi kesehatan jadi dia cover risiko-risiko yang terjadi kepada si pekerja karena risiko tersebut tidak ditanggung oleh BPJS kesehatan ini merupakan tambahan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan nah ini kebetulan waktunya sudah mau habis nanti kalau misalnya mati bisa connect lagi ke link yang ini oke nah kelompok yang ketiga adalah berbentuk pelayanan nah pelayanan ini sebenarnya bisa diartikan sebagai program kesejahteraan karyawan yang disediakan untuk melayani kebutuhan dari si karyawan itu sendiri gitu ya yang pertama disini misalnya si perusahaan itu menyediakan bentuk pelayanan yang pertama misalnya dalam bentuk persiapan pensiun gitu ya jadi kalau ada karyawan di perusahaan kemudian dia mau pensiun maka si perusahaan ini menyediakan sarana bagaimana si karyawan ini bisa dia pensiun dengan tenang salah satu caranya misalnya memberikan kayak pelatihan-pelatihan gitu ya memberikan counseling kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi kita sampai pelayanan ya. Oke, jadi bentuk program kesejahteraan karyawan yang berbentuk pelayanan artinya si perusahaan ini memberikan fasilitas atau program kesejahteraan karyawan ini untuk melayani kebutuhan dari si karyawan itu sendiri. Misalnya tadi yang pertama contohnya adalah bentuknya persiapan pensiun. Maka misalnya sebelum si karyawan ini masuk usia pensiun, kemudian dia selesai bekerja di perusahaan, maka si perusahaan ini memberikan beberapa persiapan. Sekal bagi si karyawan ini untuk menghadapi atau memasuki masa pensiun. Contohnya misalnya misalnya pemberian pelatihan persiun, biasanya berupa pelatihan usaha, pelatihan bagaimana cara dia mengelola uang pensiun, dan sebagainya. Kemudian juga persiapan pensiun ini diberikan oleh perusahaan misalnya dalam bentuk kayak konseling misalnya ya. Jadi konseling psikologis, jadi bagaimana secara mental karyawan ini dia bisa siap untuk ketika dia masuk usia pensiun. Karena kalau dalam beberapa kasus, dan ini umum terjadi di dunia kerja ya, jadi ketika seseorang ini sudah memasuki usia pensiun, padahal dia sudah mengabdi di pekerjaannya, mungkin sudah puluhan tahun dia bekerja di situ gitu ya, dengan gaji yang cukup baik lah gitu, bisa menunjang kehidupan dia dan keluarganya gitu. Nah, maka ketika misalnya dia pensiun, maka mungkin fasilitas kerja atau fasilitas-fasilitas dari kantor yang biasanya dia dapat, kemudian dia biasanya juga dapat penghasilan secara tetap gitu ya, itu tiba-tiba jelep gitu ya, dia nggak ada fasilitas itu. Bisa saja kemungkinan secara mental, secara psikisnya dia itu terganggu gitu ya. Jadi bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, kayaknya dengan persiapan pensiun, ya itu mempersiapkan mental si pekerja biar dia siap. Biasanya dalam bentuk bimbingan counseling atau bimbingan psikologis sih. Nah, kemudian juga misalnya dalam bentuk pemberian pelayanan yang lain, misalnya dalam bentuk penitipan bayi ya, kayak daycare gitu ya. Kemudian dalam bentuk misalnya bantuan hukum, nah ini bantuan hukum yang diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan. Dan kaitannya dengan hal-hal yang dilakukan oleh karyawan dalam kaitannya dengan pekerjaannya dia sebagai karyawan. Artinya misalnya ada karyawan, kemudian dia bawa kendaraan perusahaan, misalnya gitu ya, kemudian dia tabrakan. Tabrakan, kemudian ditabrakan itu kemudian dia misalnya terjadi kerugian, misalnya korban jiwa atau korban luka-luka. Nah, kemudian dibawa ke ranah hukum. Nah, perusahaan umumnya kalau misalnya hal tersebut terjadi dalam rangka dia urusan kerja gitu ya, maka perusahaan umumnya memberikan bantuan pendampingan secara hukum. Nah, makanya menjadi penting bagi perusahaan biasanya kalau misalnya seorang karyawan gitu ya, seorang karyawan ini ditugaskan di luar lingkungan kerjanya gitu ya, maka menjadi penting bagi si perusahaan ini untuk memberikan yang namanya surat jalan gitu ya, atau surat tugas gitu ya, artinya surat itu menjelaskan kepentingan karyawan ketika dia berkegiatan di luar lingkungan kerja yang kesehariannya dia gitu ya. Jadi misalnya kan kalau di surat perjanjian kerja karyawannya gitu ya, kan memang tertera gitu ya. Jadi nama karyawannya si A, nanti bekerja di bagian apa gitu ya, kantornya di mana, kemudian jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa, kemudian dia jabatannya apa, job desknya apa gitu ya. Nah, itu kan biasanya tertera di dalam surat perjanjian kerja gitu ya, atau surat perintah kerja dari perusahaan ke karyawan. Nah, apabila si karyawan ini bekerja di luar dari apa yang dinyatakan di surat perintah kerja tersebut, maka menjadi penting bagi si perusahaan untuk memberikan kayak surat jalan gitu ya, atau surat tugas gitu ya. Nah, itu sebagai tanda bahwa dalam penugasan itu juga si perusahaan bertanggung jawab gitu ya, si perusahaan bertanggung jawab atas penugasan tersebut. Nah, makanya ketika terjadi sesuatu, misalnya kecelakaan atau kejadian-kejadian apa, nah perusahaan bisa mendampingi si karyawan secara pendampingan hukum gitu ya, memberikan pendampingan hukum. Nah, kemudian bentuk pelayanan yang lain, misalnya bisa dalam bentuk penasehat keuangan gitu ya, financial planner. Terus, bentuk pelayanan yang lain juga misalnya dalam bentuk kredit rumah. Nah, ini biasanya si perusahaan bekerja sama dengan bank biasanya. Jadi, ada perusahaan bikin MOU dengan salah satu bank gitu ya, untuk penyediaan fasilitas KPR misalnya gitu ya. Nah, nanti untuk angsurannya perbulannya itu diperhitungkan dengan gaji si karyawan misalnya gitu, mekanismenya. Jadi, si karyawan ini nanti dipotong gajinya untuk sebagai angsurannya ke banknya misalnya gitu. Nah, ini satu bentuk program kesejahteraan karyawan juga. Kemudian ada family gathering gitu ya. Ada juga misalnya dalam bentuk penyediaan dokter perusahaan gitu ya. Jadi, kayak di kantor tuh ada klinik lah. Klinik, ada dokter, ada fasilitas kesehatan, tapi yang basic lah. Nah, ini beberapa contoh-contoh dari jenis-jenis program kesejahteraan karyawan. Nah, di sini bisa dilihat ada jenis-jenis program kesejahteraan karyawan yang dia mandatori ya, atau artinya diatur khusus dalam regulasi ketanaga kerjaan gitu ya. Kayak misalnya pemberian cuti, kemudian BPJS kesehatan, BPJS ketanaga kerjaan gitu ya. Kemudian ada uang lebaran itu maksudnya THR, pemberian THR, itu sifatnya wajib. Kemudian kalau yang terakhir kemarin ini tentang TAPERA ya, udah pada tau belum ya? TAPERA, tabungan perumahan rakyat ya. Jadi, infonya pemerintah meluncurkan program tabungan perumahan rakyat. Jadi, itu adalah tabungan untuk biar karyawan ini bisa memiliki rumah, kira-kira gitu. Nah, bentuk tabungan itu kemudian dibebankan ke gaji si karyawan. Jadi, gaji si karyawan nanti dipotong kalau nggak salah 2,5% untuk nyicil dia punya rumah. Jadi, diharapkan si karyawan ini ketika dia pensiun dia udah punya rumah. Nah, ini peraturan perusahaannya udah ditandatangani kemarin dan katanya sih sekarang lagi masal sosialisasi dan nanti akan berlaku. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa tujuan dari program kesejahteraan SDM ya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya program kesejahteraan SDM atau program atau metode-metode dari pemeliharaan SDM ini sebenarnya tujuannya kurang lebih hampir sama ya. Jadi, yang pertama, meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Jadi, diharapkan loyalitas karyawan untuk bekerja bisa meningkat. Kemudian, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Memotivasi kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Kemudian, membantu lancarnya pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, mengefektifkan pengadaan karyawan. Nah, mengefektifkan pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan di sini bisa diartikan dia sebagai proses rekrut ya sebenarnya. Jadi, pengadaan karyawan itu terminologi yang sepadan ya. Apa namanya? Bisa diartikan sebagai rekrut. Jadi, biar program rekrut ini bisa efektif. Nah, misalnya kita sedang merekrut karyawan. Nah, kemudian si karyawan ini pasti akan melihat. Si calon karyawan ya. Si calon karyawan ini pasti akan melihat sebenarnya ini perusahaan ini bisa menyediakan program-program kesejahteraan apa sih buat saya gitu ya selaku calon karyawan. Sehingga saya ketika bekerja, nantinya bekerja di perusahaan tersebut bisa terjamin kesejahteraannya. Kira-kira gitu. Jadi, semakin baik program kesejahteraan SDM yang dimiliki oleh perusahaan maka secara tidak langsung akan mendorong ketertarikan dari calon pelamar gitu ya dalam kaitannya proses rekrut dan seleksi. Jadi, oh ternyata di di kantor ini ada ini ya, ada apa? Ada fasilitas untuk kesenian misalnya, ada studio band-nya misalnya gitu ya. Kebetulan saya suka main musik misalnya. Oh, ternyata di kantor ini ada fasilitas olahraganya ya. Misalnya tiap Jumat sore ada Zumba misalnya gitu ya. Oh ya, saya hobinya memang olahraga gitu ya. Suka Zumba gitu. Atau suka yoga misalnya gitu. Ada klub yoga di kantor. Oh, oke juga nih ya kantornya gitu. Jadi, itu salah satu yang membuat si calon pelamar ini ya dalam proses rekrut, dalam proses seleksi ya atau pengadaan karyawan ini menjadi tertarik. Jadi, mengefektifkan pengadaan karyawan itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia ya. Jadi, ini kaitannya dalam program kesejahteraan karyawan yang sifatnya dia memang diatur secara khusus dalam regulasi ketenaga kerjaan. Kemudian, tujuan yang selanjutnya mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. Dan meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Jadi, kalau sekali lagi dalam program kesejahteraan SDM ini bukan hanya si karyawan, tapi juga kesejahteraan keluarganya ya. Nah, kemudian ada pertanyaan apa saja persamaan dan perbedaan antara kompensasi langsung dalam bentuk gaji atau upah dengan kesejahteraan karyawan atau berbentuk kompensasi tidak langsung ya. Jadi, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaannya adalah gaji atau upah dan kesejahteraan karyawan adalah sama-sama merupakan pendapatan bagi karyawan. Pendapatan artinya merupakan sesuatu yang diberikan oleh perusahaan dan itu menjadi hak bagi si karyawan. Kemudian, pemberian gaji atau upah dan kesejahteraan bertujuan sama ya. Ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan karyawan. Kemudian, persamaan yang ketiga antara gaji atau upah dan kesejahteraan adalah biaya bagi perusahaan. Jadi, itu mempengaruhi biaya pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, persamaan yang selanjutnya pemberian gaji atau upah dan kesejahteraan dibenarkan oleh peraturan legal ya. Jadi, bisa dimasukkan dalam neraca finansial perusahaan tersebut. Nah, perbedaannya kalau gaji dan upah adalah hak karyawan untuk menerima dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar. Sedangkan, yang namanya pemberian kesejahteraan diberikan hanya atas dasar kebijaksanaan perusahaan. Jadi, bukan sepenuhnya kewajiban perusahaan. Atau sewaktu-waktu dapat ditiadakan. Nah, ini artinya bentuk program kesejahteraan perusahaan yang memang dia tidak diatur secara spesifik oleh tidak diatur secara spesifik oleh peraturan ya, regulasi. Jadi, program kesejahteraan perusahaan yang dia sifatnya tidak wajib. Tidak diatur secara spesifik di peraturan ketenaga kerjaan. Nah, ini dia bersifat sebenarnya dia bersifat hanya kebijakan perusahaan saja. Jadi, bukan sebuah kewajiban perusahaan. Dan sewaktu-waktu bisa diadakan, kemudian sewaktu-waktu bisa ditiadakan. Bergantung pada situasi dan kondisi SDM yang dihadapi oleh perusahaan dan situasi kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Kemampuan perusahaan itu sendiri untuk menyelenggarakan program-program kesejahteraan karyawan. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya kalau yang namanya gaji atau upah dibayarkan dengan finansial ya. Diukur dengan satuan uang. Sedangkan yang namanya program kesejahteraan ini diberikan bisa dalam bentuk uang atau finansial atau non-finansial. Nah, kemudian yang namanya gaji dan upah waktu dan besarnya itu sudah ditentukan. Sedangkan untuk program kesejahteraan waktu dan besarnya itu tidak tertentu ya. Karena macamnya juga cukup beragam tadi ya. Di jenis-jenis dari program kesejahteraan juga macam juga banyak sekali. Nah, kemudian bagaimana sih membuat, bagaimana cara kita membuat atau menyusun program kesejahteraan SDM yang efektif. Jadi, yang namanya program kesejahteraan SDM program kesejahteraan karyawan ini bisa saja kemudian si perusahaan ini sudah bikin gitu ya. Bikin sebaik mungkin. Terus anggarannya juga besar gitu ya. Biaya yang dikeluarkan juga besar. Tapi dampaknya ini menjadi tidak efektif gitu ya. Yaitu kalau program tersebut ini tidak mampu menghasilkan manfaat yang maksimal. Atau tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sehingga biaya pembelanjaan program tidak dapat ditutup dengan kenaikan produktivitas. Artinya si perusahaan ini sudah mengeluarkan uang gitu ya untuk membuat fasilitas-fasilitas di kantor gitu ya. Menyediakan program-program kesejahteraan yang baik gitu ya. Tapi ketika dilihat lagi apakah produktivitas karyawan ini meningkat ternyata ya biasa-biasa aja gitu ya. Produktivitas karyawan ya tidak meningkatnya tidak terlalu baik misalnya gitu ya. atau bahkan tidak ada peningkatan produktivitas sama sekali. Sehingga agar program kesejahteraan karyawan ini menjadi efektif maka ada beberapa hal yang bisa diperhatikan oleh si perusahaan. Nah yang pertama si perusahaan juga harus memahami harus memahami tujuan dari kenapa perusahaan ini menyediakan program kesejahteraan karyawan. Jadi yang namanya kalau kita sebagai perusahaan kita sebagai orang STM membuat program kesejahteraan karyawan maka yang pertama kali harus dilakukan ya harus direncanakan dulu ya. Sebagaimana pengaruh kalau perusahaan ini nyelenggarakan program kesejahteraan karyawan dampaknya ke produktivitas kira-kira akan efektif atau enggak. Kira-kira akan naik produktivitasnya atau enggak. Kira-kira turnover-nya akan turun atau sebaliknya. Kita harus paham dulu tujuannya mau ke arah mana. Apakah tujuannya hanya sebatas memberikan fasilitas karyawan ataukah tujuannya untuk menekan angka turnover ataukah tujuannya untuk mengefektifkan proses rekrut atau apa. Tujuannya harus dipahami dulu. Oke. Kemudian juga harus direncanakan. Harus disesuaikan dengan budget atau dengan kemampuan dari si perusahaan itu sendiri dalam menyediakan fasilitas-fasilitas kerja. Menyediakan program kesejahteraan buat karyawan. Ini khusus yang program kesejahteraan yang tidak diatur oleh peraturan ketenaga kerjaan artinya merupakan murni dari kebijakan perusahaan. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah yang terkait dengan partisipasi pekerja. Jadi program kesejahteraan karyawan ini menjadi efektif kalau ada yang namanya partisipasi dari si karyawan itu sendiri dan dukungan yang didapat dari karyawan dan perusahaan. Jadi dalam penyediaan atau penyusunan dalam proses perencanaan dalam proses penyusunan dalam proses pelaksanaannya penyediaan dari fasilitas program kesejahteraan SDM ini harus melibatkan partisipasi dari si pekerja. Misalnya yang pertama kita bisa konsultasi dulu konsultasi dulu sama pekerja kira-kira fasilitas kerja apa sih yang dibutuhkan sama karyawan misalnya gitu ya oh di kantor nih butuh musola pak gitu ya atau butuh kantin misalnya gitu ya oh kita pekerja wanita yang punya anak kecil butuh ini dong ruang untuk penitipan anak misalnya gitu nah itu harus ada terjalin komunikasi dulu antara si pekerja dengan perusahaan atau ada komunikasi dulu dengan perusahaan dengan serikat pekerja jadi melibatkan partisipasi pekerja semenjak awal dari persiapan atau sebelum program kesejahteraan ini diluncurkan gitu ya nah selanjutnya nah selanjutnya yang faktor ketiga yang mendorong untuk agar program kesejahteraan ini menjadi efektif adalah pengendalian biaya jadi dengan adanya program kesejahteraan pekerja tentunya akan berdampak pada peningkatan biaya perusahaan yang terkait dengan pegawai biasanya biaya pegawai nah maka kemudian perusahaan harus bisa berhati-hati dan menganalisis apakah biaya tersebut dapat ditutup dengan keadaan keuangan perusahaan saat ini atau apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan meningkatnya produktivitas dan menurunnya turnover pekerja jadi harus dicek nih misalnya perusahaan sudah bikin program kesejahteraan karyawan dengan cukup baik lah dan itu hasilnya memang efektif dinikmati oleh karyawan tapi kemudian si perusahaan tersebut dia dari sisi keuangan mungkin kolaps kayak sekarang misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah etel sudah berdiri kemudian karena ada covid-19 kemudian dia harus membatasi kegiatan usahanya kemudian omsetnya turun gitu ya omsetnya turun dan kondisi finansialnya dia terganggu misalnya gitu ya nah maka mungkin saja si perusahaan ini kemudian mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan program kesejahteraan pekerja sebagai contoh misalnya ada perusahaan yang dia menyediakan jemputan atau transportasi dalam bentuk bis misalnya buat karyawannya gitu ya dalam kondisi normal menyediakan jemputan karyawan dia menyediakan misalnya catering gitu ya menyediakan misalnya menyediakan misalnya ya berbagai macam lah fasilitas-fasilitas untuk karyawan nah ketika omset jualannya mungkin menurun maka beberapa fasilitas tersebut ada yang dikurangi gitu ya jadi karyawannya suruh bawa makan sendiri dari rumah misalnya ya tidak disediakan catering kemudian karyawan harus mengusahakan sendiri transportasinya dari rumah misalnya perusahaan tidak melayani antara jemput karyawan misalnya gitu nah ini bisa dimungkinkan kuncinya adalah si perusahaan harus terus menerus berkomunikasi dengan si karyawan jadi menjelaskan kondisi-kondisi perusahaan yang menyebabkan program kesejahteraan bagi pekerjanya manfaatnya agak dikurangi gitu ya menyesuaikan dengan kondisi perusahaan jadi harus harus ada komunikasi yang intens antara si perusahaan dan karyawan nah yang keempat adalah antisipasi dari permasalahan yang mungkin timbul jadi agar program kesejahteraan SDM ini menjadi efektif maka si perusahaan ataupun si karyawan juga harus bisa menganalisis menganalisis mengevaluasi mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dari program kesejahteraan SDM bisa saja mungkin ada karyawan atau ada kelompok karyawan yang merasa dirugikan dengan adanya program kesejahteraan SDM atau merasa tidak memenuhi rasa keadilan misalnya gitu ya artinya program kesejahteraan SDM yang diberikan oleh perusahaan ini belum sepenuhnya mewakili aspirasi pekerja misalnya gitu ya atau mungkin di perusahaan pesaing program kesejahteraan yang diberikan malah lebih bagus loh nah ini beberapa permasalahan yang mungkin saja muncul dengan adanya pemberian program kesejahteraan SDM makanya si perusahaan atau juga si pekerja juga harus mampu mengantisipasi hal-hal tersebut gitu oke kira-kira mungkin itu untuk pertemuan hari ini apa ada pertanyaan pak untuk pertemuan selanjutnya mata kuliah ini bukannya masih online ya akhir pak ya ini barusan si Ricky ya Ricky mana Ricky iya pak tadi kan infoin ya ada surat edaran terbaru ya oke ya gak apa-apa jadi karena ada surat edaran baru ya online online aja online aja pak atau gimana kalau temen-temen ikuti prosedur ikuti prosedur di kampus lagi pak tetap online sekantung yang lain aja pak gak masalah sih sebenarnya sama aja ada hitung-hitungannya pak mungkin yang yang mengharuskan ada tatap muka mungkin mata kuliah-mata kuliah yang ada prakteknya gitu kali ya hitung-hitungannya ya ini kan saya lihat ada akuntansi perpajakan gitu ya oke ya gak apa-apa sih kita kan lebih ke teori-teori aja ya jadi gak terlalu ke praktek sebenarnya kan oke jadi buat dua pertemuan eh dua pertemuan ya baik pak pertemuan yang terakhirlah ya sebelum UTS dan UAS kita lanjut melalui online ya oke oke kira-kira itu ada lagi yang mau disampaikan atau ada pertanyaan mungkin materinya nanti setelah ini baru saya upload ya karena tadi saya belum sempat upload nanti bisa nanti bisa dicek di e-campus biasanya kalau di e-campus itu materi yang terakhir di upload itu materi yang ditumpukan paling atas sih nanti coba dicek aja sih pak kisih-kisih yang buat UTS siapa nanti pak oke apalagi ya kisih-kisih yang buat UTS jadi gini rencananya untuk UTS dan UAS itu materinya ya biasa sih materi yang sudah kita pelajarin cuma akan saya tambahin pertanyaan yang pernah disampaikan oleh kalian jadi kan kalian pernah tuh waktu itu nanyain pertanyaan yang pas waktu awal-awal kita kuliah online ya yang pakai youtube tuh nah itu pertanyaannya tuh kalau menurut saya sih cukup berbobot ya cukup baik gitu jadi kayaknya saya akan pilih mungkin dua pertanyaan lah dua pertanyaan mungkin di UAS dua pertanyaan saya taruh di UTS dari kalian jadi dari kalian yang nanya nanti juga nanti akan nongol di ujian gitu lah nah jawabannya juga udah saya jawab langsung tuh di kalau kalian kurang lebih pertanyaannya sih berkisar antara kalau yang pertanyaan yang dari kalian ya itu kayak prakteknya dari kompensasi tuh kayak apa sih gitu ya kemudian prakteknya tunjangan tuh kayak apa sih kemudian kayak tentang cuti dan sebagainya itu satu sama yang selanjutnya kisi-kisinya ya mungkin nanti akan ada pertanyaan seputar regulasi ya jadi regulasi yang terkait dengan kompensasi gitu ya jadi kan pas di awal-awal pertemuan ini kan saya udah sampein tuh ya ada beberapa regulasi kayak undang-undang 13 terus peraturan menteri ketenaga kerjaan gitu ya peraturan presiden nomor 78 tahun 2015 15 gitu ya nah disitu di dalam peraturan-peraturan itu ada terminologi atau ada pengertian-pengertian yang terkait dengan kompensasi nah nanti kelihatannya saya akan merujuk ke situ pertanyaan pertanyaan di UTS atau UAS jadi gak semata-mata pengertian itu merujuk ke pengertian secara literatur tapi pengertian secara undang-undangnya atau secara legal ketenaga kerjaan hukum ketenaga kerjaan di Indonesia itu seperti apa sih gitu ya biar kalian juga baca lah paling gak baca atau paling gak pernah tahu regulasinya di Indonesia tuh kayak apa sih bentuknya gitu ya ya mudah-mudahan sih arahnya ke situ jadi kalian bisa paling gak pernah baca lah karena nanti kalau di realnya realnya di pekerjaan itu kalau kalian baca tuh ya kalau kalian baca lowongan kerja gitu ya dicari manager SDM misalnya yang paham mengenai undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya paham mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan ketenaga kerjaan suka ditanyain gitu tuh makanya paling gak mumpung kita masih belajar ya kita paling gak udah pernah tahu lah bentuknya undang-undang ketenaga kerjaan gitu tuh kayak apa sih bentuknya peraturan presiden yang terkait dengan ketenaga kerjaan tuh kayak apa peraturan isinya apa-apa aja sih gitu ya kira-kira gitu lah dan itu semua udah saya sampein sih di materi-materi yang apa ya materi ke-1 sampai ke-3 kalau gak salah masih tentang pengertian-pengertian kira-kira itu sih paling oke kalau gak ada yang mau disampaikan lagi ini waktunya juga udah mau habis saya akhiri aja pertemuan kali ini ya minggu depan kita masih bertemu lagi secara online terima kasih sudah bergabung ya udah bergabung di kelas ini terima kasih saya mohon maaf juga tadi ada gangguan jaringan sedikit terima kasih atas kehadirannya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati